Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada bagian kelima dari basic 3d animation ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat animasi 3d dimana namanya menggunakan rigidbody namanya jadi kita akan membuat animasi menggunakan sistem simulasi jadi kita tidak perlu membuat keyframe secara manual itu semuanya akan dibuat otomatis oleh sistem atau softwarenya sendiri yang akan membuat keyframe untuk kita jadi kita tinggal mengatur beberapa parameter jadi nanti bendanya akan bergerak sesuai dengan simulasi dari kalkulasi yang dibuat oleh software 3d tersebut ya baik jadi tanpa panjang lebar lagi kita akan langsung masuk ke software 3d favorit kita Nah jadi yang bisa teman-teman lihat di sini ini adalah sampelnya jadi saya buat beberapa buah bola dan sini ada sebuah plan yang sudah di sculpture random kayak gini jadi membentuk sebuah terrain jadi kita bisa lihat nanti bola yang jatuh di sini akan bolanya jatuh dan berinteraksi sesuai dengan kontur dari plan ini jadi kalau saya playback saya play ya the bread heder nah jadi teman-teman bisa lihat pada layar bahwa eh bola ini jatuh ya sesuai dengan gravitasi ya dan itu kita bisa atur cara manual di parameternya kita tinggal masukkan gravitasi dan dia akan membuat animasinya sendiri kalau saya selek salah satu bolanya ini Hai ada desktop nah teman-teman bisa lihat di sini kiframe yaitu dibuat frame by frame oleh komputer jadi kalau saya yang buat animasinya nggak mungkin bikin sini jadi paling berapa keyframe saja yang saya buat untuk membuat gerakan seperti ini tapi karena ini simulasi itu dibuat secara otomatis oleh Maya untuk kita ya baik jadi kita akan buat ulang aja ini karena tidak terlalu susah juga eh jadi saya akan buat sebuah file baru saya klik file kemudian new scene dan mau disimpan apa enggak enggak usah dan saya akan buat sebuah polygon plan terbeda dulu ya ini dan saya tekan huruf R pada keyboard agar muncul skill toolnya dan saya skill ke segala arah dengan mengklik kotak yang di tengah tuh nah disini saya akan membuat terrain nya jadi biar dia bronjol kayak gitu kayak di sampel yang tadi itu kita akan buka ini inputnya dulu dan saya akan tambahin subdivision with it dan headnya mungkin sekitar 80 sehingga bisa teman-teman lihat di sini garis-garisnya akan semakin rapat nah itu subdivision nya karena saya subdivision saya tambahin tadi jadi untuk membuat scouting teman-teman bisa cari di ini efekster ganti jadi modeling dan kita akan pilih mes tools ya kemudian disini ada scouting tool ini bisa diklik garisnya yang di atas ini sehingga dia akan terpisah ini ter-off istilahnya bet nah jadi dia akan terpisah dari menu cooldown nah kita bisa pilih sekarang mau skap tool disini ada shortcutnya juga jadi dengan keadaan dia kita terselek tadi plennya kita select skap tool bisa teman-teman juga tekan kontrol satu juga sama sih nah ini mulailah membuat scouting sini ini saya rendam aja nah misalnya teman-teman membuat scouting tapi terlalu tinggi itu ini bisa masuk ke option boxnya dulu nah disini bisa diatur saya saya berapa setelah strength nya berapa ya facing nya berapa dan setelah ketemu settingan yang tepat silahkan di ketik lagi ya jadi nah ini macam-macam sih ada relax tool dia akan lebih smooth jadi nggak terlalu keras perbedaan tinggi rendahnya silahkan dicoba nah ini pikir pinggirannya coba saya akan tambahin biar bolanya enggak loncat samping oke sini saya akan tambahkan setelah itu dan kalau sudah bisa diaktifkan kembali selection tool disini atau tekan shortcutnya Q pada keyboard ini kita bisa plus oke jadi kita sudah punya plan dengan kontur yang random Surini lalu selanjutnya kita akan buat sebuah bola dulu nah ini bolanya kita angkat ya Jadi pastinya dia harus ada gap dulu ada jarak dulu dari permukaan groundnya kita anggap ini ground ya jadi biar dia ada space untuk dia jatuh seperti ini oke nah kalau teman-teman mau ngelihat perputaran bolanya bisa juga menambahkan tekstur tadi saya tuh saya tambahkan tekstur checker namanya jadi biar dia kayak pepan catur gitu seperti ini bisa diklik kanan kalau mau seperti itu di kanan dan pilih Assign new material ini saya tahan klik kanannya dan mouse-nya sebab bawah dan saya pilih Assign new material dan saya lepas nah jadi akan muncul seperti ini pilih Lambert dan pastinya di bagian kanan akan berubah kayak gini dan kita pilih tab yang judulnya Lambert2 disini nah itu kita ganti jadi kotak-kotak-kotak-kotak ya oke dan eh misalnya singkirkan dulu sender nah jadi untuk warnanya teman-teman bisa pilih pilih ini checker jangan pilih warna yang di sini tapi klik checker box nya baru kita pilih tekstur checker tuh kok nggak muncul sini teksturnya yaitu mesti tekan angka 6 dulu pada keyboard jadi select objeknya tekan angka 6 sehingga teksturnya akan muncul ya di kita sudah punya satu bola bisa bikin lebih dari satu kontrol D ya tekan kontrol D pada keyboard dan saya geser mungkin select buatnya kontrol D juga mau tambah lagi boleh kontrol D tapi ingat semakin banyak objek simulasinya pasti akan semakin membebani komputer kita itu perlu disadari ini biasanya saya pakai buat ngetes komputer juga sih jadi semakin dia lancar simulasinya pasti itu berarti komputernya sudah powerful makanya kalau yang main nvfx menggunakan 3d itu komputer yang digunakan tepat powernya udah udah diatas rata-rata karena dia yang digunakan itu untuk computing power biasanya kalau enggak GPU ya CPU nya jadi diperlukan CPU dan PGA yang mumpuni untuk itu Oke jadi saya sudah membuat beberapa kali duplicate dan saya taruh secara random seperti ini Nah sekarang apa yang kita lakukan kalau ini saya play langsung enggak ya enggak ada apa-apa karena memang dia belum di-assign belum ada nyawanya istilahnya jadi belum kita kasih dia soft body dan target body yang akan membuat dia bergerak Nah jadi sekarang yang bisa kita lakukan adalah membuat si ground ini sebagai pasif ya Kenapa pasif karena dia diam jadi si bola ini kan jatuh ke tanah dan tanahnya tidak akan bergerak diam aja gitu tapi bola akan mantul pada benda yang sifatnya pasif Oke jadi tempat pantulannya yang tidak terpengaruh oleh gravitasi dan segala macam itu dijadikan pasif body dan ini akan menjadi aktif body ya jadi saya select dulu groundnya kemudian menu grupnya saya akan ganti ganti ke FX ya karena ini visual effect masuk dan setelah kita ganti ke menu FX kita cari di eh field dan solver ya kemudian kita akan pilih create pasif rigid body ya di sini kita akan select pasif rigid body jadi akan muncul kuning ini nggak apa-apa tuh dia sudah oke sebenarnya jadi kita akan select si bola ya pastikan bolanya tidak ada yang overlap dipastikan bolanya tidak ada yang nembus-nembus gitu jadi harus ada ada gapnya terus ada jaraknya kemudian kita akan kembali ke field dan solver lalu pilih create aktif rigid body disini ya jadi tinggal klik aja itu bread nah selain kita aktifkan rigid body nya sekarang kalau kita kita play ini enggak ada gerakan apa-apa sih karena belum ada gravitasi yang menarik dia jadi kalau kita akan kalau kita pegang apa benda di tangan kalau kita lepas dia jatuh karena adanya gaya gravitasi ini pun juga sama jadi dia akan ketarik kebawah karena ada daya gravitasinya itu kita belum buat jadi kita select dulu ya semuanya semuanya dalam kadang select yang aktif lalu kita tambahkan field dan solver kemudian kita pilih yang namanya graffiti gravitasi di select itu gravitasi bret dan sebelumnya kalau kita sudah bermain dengan simulasi sering ini jangan lupa ini masih settingannya 24 frame per second ya Nah playbacknya kalau kita play ini dia akan ada frame yang ke skip karena dia di playbacknya menurut satuan yang kita tentukan sini nah ini dia pakainya 24 frame per second itu satu untuk film nah ini kita bisa ubah dulu jadi pertama kita masuk ke sini animation preference yang di pojoknya yang ada kayak orang lari warna oranye itu diklik dan pertama kita masuk ke setting nah setting ini timenya kita ganti menjadi di standar file yaitu 25 frame per second kemudian di time slider kita ganti playback speednya dari 25 fps kali satu ini menjadi play every frame kemudian baru kita save nah baru sekarang kita ready untuk membuat simulasi simulasi jadi saya akan klik ini go to start frame sini akan kembali ke film satu dan disini satunya nggak bulat jadi 1,04 gitu karena kita merubah satuan fpsnya tadi ini gampang aja tinggal kita klik satu aja kemudian nframenya juga kita ganti menjadi berapa ya 200 mungkin 200 frame sehingga sekitar 8 detik nanti simulasinya kemudian baru kita playback tic-play yes nah wing please Iya itu Nah itu simulasi yang dibuat oleh maya untuk kita oke nah ini kalau kita berubah lagi apa namanya konturnya itu juga akan berpengaruh sama gerakan yang kita buat simulasinya misalnya nih saya kembalikan lagi ke frame awal lalu ini mungkin saya akan scouting lagi misalnya jadi saya akan masuk ke modeling kemudian kembali saya eh buka scouting scouting tool di mesti mes tool kemudian scouting tool saya scouting lagi di sini misalnya oh sorry eh jadi setelah dia dijadikan pasif trigger body ini sudah tidak bisa diedit lagi ya itu jadi udah kita mati segitu tapi kalau Pak coba kita akan buat sebuah pasif lagi body lagi di sini sebagai eh misalnya disini ada beberapa buah box problem itu ya kontrol D kita buat rentem aja mungkin sini ini saya akan taruh pipotnya dibawah biar lompat hai 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 seperti itu dan skillnya juga saya random Oh ya begitu saya pindahin menggunakan move tool atau way ya pencetkan way saya bisa mengunci dia di eh plan yang sama atau paralaks yang sama di sini pada lantai lantai dengan mengklik ini jadi kalau saya klik di sini dia akan random bisa ke atas bawah juga tapi kalau kita klik yang ini sumbu y-nya akan kelop jadi dia hanya berfungsi berpindah dari sumbu Z dan X saja itu jadi enggak akan pindah ke atas bawah deh ya saya kontrol D lebih dan sebesar ini dan semua kubus ini akan saya select dan saya pindah ke FX lagi dan saya kasih dia solver eh pasif pergi body ya oke dan kalau saya playback tuh ya jadi bola yang jatuh dia akan berinteraksi juga dengan kotak itu bisa kita lihat sini eh eh jadi seperti itu kira-kira dan kalau misalnya ngerasa weh kok bolanya kayaknya eh mantulnya kenceng banget nih bisa kita atur lagi jadi misalnya saya mau semua bola ini dia saya select semua ya eh biar mantulnya enggak terlalu keras jadi biar dia pesannya eh lebih berat gitu bisa di sini ini di select semuanya kemudian klik tab channel box dan channel box di inputnya bakalan ada sini eh option untuk aktif reggae body nya nah disini ada mes ya masanya mungkin kita tambahin jadi 1,5 klik ya kemudian ya kemudian di sini juga ada bonsiness ya posisinya saya turunin defaultnya itu 0,6 mungkin terturun jadi 0,2 kali 0,25 jadi ini eh trial error aja sih jadi nilainya kita coba-coba aja jadi nanti kita simulasiin lagi kalau udah oke ya udah selesai tapi kalau masih mau di tweaking silahkan di sini tempatnya nah disini juga ada yang namanya friction ada static friction dan dynamic friction itu akan mempengaruhi kelicinan teksturnya semakin gede friction nya itu akan semakin dia kasar teksturnya semakin dia kecil dia akan semakin smooth semakin licin gitu misalnya friksin nya saya tambahin deh jadi 0,8 ya sekarang kita simulasikan supaya akan terjadi tuh ya jadi dia tidak terlalu slippery kayak tadi nah apabila ini sudah sesuai dengan keinginan teman-teman eh simulasi dari bola ini kita bisa baik istilahnya jadi baik itu adalah proses dimana komputer akan membuat keyframe secara frame by frame seperti yang tadi saya tunjukin itu dan simulasinya akan kita delete nanti karena simulasi ini sebenarnya cukup berat nah ini karena komputer saya lumayan GPU nya jadi masih lancar sih cuman segini ini doang tapi kalau udah semakin banyak objeknya semakin banyak mesnya itu pastinya akan membab membebani komputer banget gitu dan biasanya tidak selancar ini itu dia akan like pastinya nah agar dia lancar simulasinya kita bisa lakukan yang namanya big simulation jadi simulasi ini akan di big tahu kalau diterimainkan kebahasaan Indonesia begitu dipanggang gitu kayak roti jadi kalau roti udah dipanggang bisa dimakan gitu jadi ini masih belum matang animasinya sama tengin kita baik dulu nah caranya adalah kita akan select semua aktif rigidbody nya bola yang berkira aktif kemudian kita akan klik edit kemudian di sini ada keys kita pilih big simulation eh pertama kita akan masuk ke option box dulu ya di option box teman-teman bisa atur mau eh yang di-back itu sub time slidernya ya jadi semua yang muncul di time slidernya 1-200 itu aja yang di-back atau kita bisa tentuin dengan start-end jadi kita bisa tentukan time sama n-time nya disini tapi karena saya mau 200 frame saja jadi saya akan pilih time slider Oke dan yang lain itu biasanya dibiarkan aja default sudah Oke ini tinggal di klik big saja sekarang klik big jibret nah jadi Maya sudah mulai kalkulasi dan semuanya akan di keyframe frame by frame menurut saya lihat sini nah selanjutnya apa nah selanjutnya kita akan hilangkan semua kalkulasi rigidbody yang yang ada pada bola ini ya jadi kita akan klik edit lagi kemudian delete by type dan pilih rigidbody jadi kalkulasi otomatisnya sekarang sudah dihilangkan delete by type rigidbody klik nah jadi yang tadinya disini ada warna kuning udah enggak ada lagi yang sisa hanya warna merah eh nah ini juga yang kita perlu tidak ada gerakan skill ya jadi tidak ada dia membesar mengecil stability juga ada jadi ini kita bisa kita delete caranya adalah kita klik dan drag di skill xy dan Z sampai di visibility lalu kita klik kanan mouse nya tahan pilih break connection lepas nah jadi ifrim yang tidak berguna disini skill xyz dan possibility itu sudah enggak ada lagi yang perlu-perlu aja yang kita keyframe rotate ya karena dia ada muternya dan bolanya tuh dan animasi kita cepet banget karena ini masih playback speednya pakai play every frame nah sekarang kita udah bisa pakai playback yang real-time alias pakai eh apa namanya 25 frame per second ya jadi ini playback play every frame ini hanya berguna ketika kita melakukan simulasi agar tidak ada frame yang di-skip oleh komputer pada saat melakukan simulasi nah kalau udah di-back seperti ini udah balihin aja lagi ke normal speednya jadi kita akan klik di animation preferensi lalu kita akan ganti md-timeslider ya playback speednya kita akan ganti menjadi 25 frame per second kali satu dan keseh nah ini kalau saya playback sekarang saya play Hai heng ding 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 nah ini malah slow banget ya jadi eh seperti gravitasi di bulan jadinya ketika kita playback dengan normal speed 25 fps tapi enggak papa ini kita bisa atur dengan atau balik lagi ke awal kita akan select semua bola yang sudah sudah kita baik tadi dan keyframe yang di spread sampai frame 200 ini kita akan select ya jadi kita taruh dulu playhead nya di frame pertama pertama lalu tahan shift pada keyboard tahan shift dan klik dan drag sampai mentok di kanan nah itu artinya kita sudah menselek semua keyframe yang ada nah lalu agar ini lebih cepat gerakannya kita tahan control pada keyboard tahan control lalu saya akan klik frame terakhir dan saya akan drag ke kiri sampai kira-kira ya mungkin frame 100 lah 4 detik mungkin simulasinya nah kalau sekarang saya playback dia akan berhenti di frame 100 bis ya dan kecepatannya juga sudah lebih masuk akal jadi sekitar 4 detik simulasinya ini n frame nya untuk di range nya akan saya ganti menjadi 100 ya oke setiap itu caranya dan tetap lebek tunggu nah kita sudah mempunyai simulasi gerakan bola itu dan macam-macam sih jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk simulasi apa mungkin ada trak nurin batu misalnya bisa dan eh si pasif body itu bisa di keyframe ini kan dia pasif bodinya diem jadi pasif bodinya itu bisa dikirim misalnya ini ada di bak itu misalnya di baterai itu baterai nya miring di pinggit itu misalnya dia akan mengelinding keluar dari tiba-tiba ini anggap ini batu misalnya jadi batunya akan keluar mengelinding sudah itu bisa bisa banget jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan ini beri contohnya misalnya sini eh bisa dikombinasikan ya jadi gerakan eh pasif bodinya atau pasif reggae bodinya bisa kita kiprim secara manual dan aktif reggae bodinya ini akan bergerak mengikuti itu contohnya seperti ini eh ini akan saya buka file yang sudah pernah dikerjain sebelumnya nah ini enggak usah disiap lah nah jadi ini seperti contoh ini nah ini adalah pasif reggae bodi ini pasif kemudian semuanya ini aktif dan dia bergerak dari kiri ke kanan sedih nah eh jadi setelah dia di keyframe seperti ini dan dibuat simulasi Kak tadi ya si aktif reggae bodi atau rantai nya itu akan bergerak sesuai dengan gravitasi ya Nah itu ya Oke jadi silakan nanti teman-teman mencoba untuk bereksperimen menggunakan aktif dan pasif reggae bodi ini dan bisa mungkin diterapkan di hal-hal yang berbeda tergantung dari kebutuhan project temen-temen dalam membuat animasi seperti ini Oke baik jadi sudah cukup lama di bagian kelima dari basic 3d animation ini dan saya akan cukupkan dulu eh tutorialnya saya sampai disini dan sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya salam kreatif